selamat menikmati hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi bacaan idhar dan ikhfa tapi seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ala alihi wa asuhabihi wa duriyatihi wa libaytihi alfira minah hadirut syah abdulqadir jelani minah hadirut syah al-shaykh ash'ari wa ila masasata alimiyah kuban sari wa asatidina wa talamidina wa walidina luhumun fatiha wa ala alayhim wa iri al-maghdubi alayhim wa lantunin rabbi alfirni wa liwalidayya wa lilimu'minina amin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi jidhi ilma wa rizukuni fahma amin 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 ya rabbal alamin kita lanjut dengan membaca solat nariyah sebanyak dua kali bismillahirrahmanirrahim allahumma suli sunatan kamilah wa salim salam ala ala sayyidina muhammadin aladhi tanhalu bihi al-quqad wa tawu bariju bihin al-quraba wa tukudu bihin hawa in jubhatu nalu bihin radaib wa islami khawatimi wa istashqal ramamu biwajahi il-karim wa ala alihi wa suhbihi bihkuli lamhati wa nafasim biadadhi beli ma'lumillah allahumma suli sunatan kamilah wa salim salamantar wa ala sayyidina muhammadin aladhi tanhalu bihin al-quad wa tawu bariju bihin al-quraba wa tukudu bihin hawa'iju wa tunalu bihin ragaib wa ala alihi wa istashqal ramamu biwajahi il-karim wa ala alihi wa suhbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadhi kulli ma'lumillahi yaa alhamdulillah baik masuk saja untuk materi pembahasan kali ini yang pertama yaitu menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa yang kedua menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ikhfa dan yang ketiga menerapkan bacaan idhar dan ikhfa Sebagaimana yang kita ketahui Al-Quran merupakan firman Allah Atau kalamuwah Yang didurunkan melalui Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad S.A.W Membaca Al-Quran adalah termasuk Ibadah Membaca Al-Quran tidak boleh asal-asal Artinya harus sesuai Dengan kaedah Atau ilmu tajwid Anak-anak sudah paham apa itu tajwid Ilmu tajwid Adalah ilmu yang mempelajari Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar Jadi ilmu tajwid Intinya adalah ilmu Untuk mempelajari bagaimana Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar Belajar tajwid Itu hukumnya Fardu kifayah Bukan fardu ain Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar Hukumnya wajib Nah jadi Bagaimana Bagaimanapun Ketika kita membaca Al-Quran itu Diharuskan atau diwajibkan Membaca dengan baik dan benar Maka sedikit Maka sedikit Ataupun banyak Kita juga harus mempelajari ilmu tajwid Agar Bacaan kita Bisa baik dan benar Nah ini sebagai motivasi kita Supaya kita Semangat Dalam mempelajari Atau membaca Al-Quran Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran Maka dia mendapat satu kebaikan Sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat Saya tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf Tetapi Alif itu satu huruf Lam satu huruf Dan Mim itu satu huruf Jadi Alif, Lam, Mim itu sudah Satu huruf Bukan Alif, Lam, Mim itu satu huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim satu huruf Bagaimana dengan Ayat-ayat berikutnya Maka sudah banyak kebaikan yang kita dapatkan Tetapi kembali lagi Kita diharuskan membaca Al-Quran dengan baik dan benar Untuk itulah Kita akan belajar Tentang Ikmu Tajwid Nah yang akan kita bahas Yaitu Hukum Nunsukun atau Tanwin Nunsukun atau Tanwin Itu ada beberapa macam yang pertama Itu Idhar Halki Yang akan kita bahas Kemudian Idhrom Yang ketiga Iklab Yang keempat Ikhva Atau Ikhva Halkiki Kita tidak membahas Semuanya Kita untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas Idhar Halki dan Ikhva Ikhva Halkiki Langsung masuk Kita pada Idhar Apa itu Idhar Idhar berarti jelas atau terang Halki berarti kerongkongan Jadi Idhar Halki Ialah Mengucapkan huruf Nensukun atau Tanwin dengan jelas tanpa tengung Jadi Idhar itu dibaca jelas Apa saja huruf Idhar Huruf Idhar itu ada 6 Yaitu Hamzah Ha Hamzah Ha Kho'ain Woin Ha Atau ini Ha Kho'ain Woin Ha Hamzah Jadi 6 huruf ini termasuk dalam bacaan Idhar Kalau misalkan ada Nensukun atau Tanwin Bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini Maka harus dibaca jelas Namanya apa Namanya adalah bacaan Idhar Halki Langsung kepada contohnya Ini contoh yang Nensukun bertemu salah satu huruf Idhar Halki Yang Hamzah bertemu Nensukun Contohnya Waman Aroda Jelas ya bacanya Waman Aroda Tidak boleh dibaca samar Waman Aroda itu salah Jadi bacanya harus jelas Waman Aroda Kemudian Ha Contohnya Inhum illa Ha Man Hamalna Kho Liman Kholak Kho'ata Wain Min Amalin Wain Min Willin Nah Ini contoh-contoh huruf yang ketika Nensukun bertemu dengan salah satu huruf dari Idhar Halki Ini ada 6 huruf sudahan contohnya Kemudian lanjut Kepada salah satu huruf yang bertemu dengan Fathah Tanwin Ini yang Hamzah Contohnya Ihsanan Ima Ha Berdemu Fathah Tanwin Contohnya Man Sakan Hum Nah Kemudian yang Kasroh Tanwin Berdemu dengan Hamzah Contohnya Bima Thalin Illa Kemudian Ha Berdemu Kasroh Tanwin Min Min Kor Nin Hum Kemudian yang bawahnya Hamzah berdemu dengan Domah Tanwin Contohnya Kaumun Akhoruna Yang Ha Berdemu Domah Tanwin Contohnya Inim Ru'un Halaka Dan huruf Idhar lainnya Yang ada 4 inu Ini contohnya Saya Kasih Dua contoh Hamzah sama Ha Ketika Nanti Berdemu Hamzah Ha Kho'ain Wain Ha Jadi Bacanya juga Sama Harus Jelas Nah Itu tadi Tentang Idhar Sekarang kita Masuk Pada Pengertian Ikhfa Atau Ikhfa Hakiki Dalam Pembahasan Kali ini Apa itu Ikhfa Ikhfa Menurut Bahasa Artinya Samar Dalam Pengertian Ikhfa Tajwid Eh Dalam Pengertian Ilmu Tajwid Maaf Dalam Pengertian Ilmu Tajwid Ikhfa Adalah Apabila Adanun Sukun Atau Tanwin Berdemu Dengan Salah Satu Dari 15 Huruf Ijaya Apa Saja Ta Tha Jin Dal Dla Zah Sin Shin Sod Dod To Do Fa Kof Kaf Ini 15 Huruf Dari Huruf Hijaya Ketika Bertemu Dengan 15 Huruf Ini Harus Dibaca Samar Dan Namanya Adalah Bacaan Ikhfa Hakiki Lanjut Pada Contoh Ikhfa Hakiki Ketika Berdemu Dengan Nun Sukun Berdemu Dengan Salah Satu Huruf Dari Ikhfa Ta Berdemu Dengan Nun Sukun Contohnya Afa Antadakuno Jadi Samar Ya Bacanya Tidak Jelas Tapi Samar Dan Kalau Bisa Ditahan Satu Alif Afaman Afa Antadakuno Kemudian Yang Sah Berdemu Dengan Nun Sukun Contohnya Mi Thamarotin Jim Bertemu Dengan Nun Sukun Bima Ja Dal Bertemu Dengan Nun Sukun Menda Rabbihim Dhal Bertemu Nun Sukun Minda Zahabin Zah Bertemu Nun Sukun Fa An Zalna Sa Sin Bertemu Dengan Nun Sukun Wakan Wakanal Insan Sin Bertemu Dengan Unsukun Masyuran Dan Huruf Ikhfa Lainnya Yang ada 15 Itu Kemudian Yang Tanwin Ini Fathah Tanwin Ya Dari Fathah Tanwin Bertemu Salah Satu Huruf Ikhfa Ta Bertemu Dengan Fathah Tanwin Contohnya Wakul Lantab Berna Sa Bertemu Fathah Tanwin Sakin Suma Jim Bertemu Dengan Fathah Tanwin Khol Khol Jadi Dan 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 seterusnya Pokoknya Kalau Bertemu Dengan 15 Huruf Tadi Dibaca Samar Harus Dihafalkan Juga Hurufnya 15 Itu Biar Ketika Kita Membaca Al-Quran Kalau Ketika Nunsukun Atau Fathah Tanwin Kasroh Tanwin Bertemu Dengan Huruf-huruf Tersebut Kita Tahu Itu Bacaan Apa Dan Bagaimana Cara Membacanya Jelaskah Atau Samarkah Kita Bisa Makanya Anak-anak Harus Dihafalkan Tadi Hurufnya Idhar Berapa Apa Saja Dan Hurufnya Ikhfa Berapa Dan Apa Saja Nah Kemudian Lanjut Ke Bagaimana Menerapkan Bacaan Idhar Dan Ikhfa Ini Ada Surat Al-Ghaziyah 1 Sampai Ayat 26 Kita Baca Bersama Sama Tentunya Dengan Kaedah Ilmu Tatswit A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Hal Ataka Hadith Al-Ghashiyah Wujuh Yawm Idhin Khashiyah Amilat Unnasibah Tashla Narun Hamiyah Tusqa Min Ayn Aniyah Laisa Lahum Ta'am Illya Min Dori' La Yusmin Walayuni Min Ju' Hujuh Yawma Idhin Na'imah Lisahiyah Radiyah Fii Jannet In Aliyah La Tasmah Fiiha Laawiyah Fiiha Aynun Jariah Fiiha Surur Marefoo'ah Wa Akwaab Mawdu'ah Wanamalik Masfoofah Wazarabi Mabthusah Afala Yanzuruna Ilal Ibl Kayf Khulikot Wa Ilal Samai Kayf Rufi'at Wa Ilal Jibali Kayf Nusibat Wa Ilal Ard Kayf Suti'hat Fadakir Innama Anta Mudakir Lasta Alayhim Bimushayyit Illaman Tawalla Wakafa Fayu'adibuhu Allah Al-Azab Al-Akbar Inna Ilayna Iyabahum Summa Inna Alayna Hisabahum Surat Allah Al-Azim Anak Anak Bisa Mengulang Kembali Bacaan Bagaimana Yang Bapak Bacakan Yaitu Surat Al-Hawziyah Nah disini Dalam ayatnya Ada bacaan Tajwidnya Termasuk Juga Yang telah Kita Belajari Idhar Dan Ikhva Baik Mungkin Cukup sekian Dari Pertemuan Kali Ini Semoga Apa yang Kita Belajari Dapat Bermanfaat Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Kurang Lebihnya Bapak Minat Muaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh